Wagon AGS Wagon AGS ini menggunakan prinsip overdrive Dimana Menggunakan setingkat gigi lebih tinggi Pada kecepatan yang seharusnya Kalau di wagon manual Biasanya teman-teman masih menggunakan gigi 2 atau gigi 3 Kalau 40 km per jam Tapi di Wagon AGS sudah menggunakan gigi 4 Terus bagaimana Kalau mau berakselerasi Jadi teman-teman kalau ingin berakselerasi Contoh nih saya ingin berakselerasi Saya cukup nanti akan Menekan pedal gasnya Lebih dalam Sehingga dia akan mengoper gigi sendiri Saya contohkan seperti berikut Nah itu Wagon sedang berakselerasi Jadi teman-teman tidak usah Khawatir dengan tenaganya Wagon AGS ini ya Apabila teman-teman ingin Mendapatkan akselerasi yang lebih Teman-teman tinggal tekan gas saja lebih tinggi Maka nanti RPMnya akan Mengatur sendiri Dan transmisinya akan Turun ke gigi 2 Sehingga akan mendapatkan respon yang Lebih baik Dibanding pada saat sedang santai seperti ini Nah ini teman-teman Kurang lebih yang membuat Wagon AGS Itu lebih hemat bahan bakar Karena dia menggunakan prinsip overdrive Sehingga dia akan mempertahankan RPM seminimal mungkin ya Dengan gigi yang paling atas Supaya kendaraan tetap nyaman digunakan Namun tetap hemat bahan bakar Teman-teman nanti bisa coba sendiri deh Jadi teman-teman ada 2 hal yang membuat Wagon AGS ini Hemat bahan bakar Yang pertama adalah prinsip overdrive tersebut ya Dimana pada saat prinsip overdrive tersebut Dia akan menggunakan setingkat gigi lebih tinggi Dibanding dengan semestinya Terus yang kedua adalah Karena dia menggunakan Menjaga RPMnya di bawah 2000 Tetapi tetap nyaman digunakan teman-teman ya Seperti itu Mungkin teman-teman kalau ada yang punya Alasan lain Atau ada komentar Teman-teman bisa komen deh di bawah Salam satu asfal pengguna Wagon AGS